Di malam hari, tampak Dayang Chaui yang diam-diam membawa seseorang memasuki istana. Mereka menuju kediaman Dayang tertinggi. Ternyata yang ia bawa adalah seorang tabib laki-laki. Sementara itu, Dayang kepala akan melakukan sidak ke kediaman para Dayang. Setelah beberapa drama, akhirnya sidak pun dimulai. Banyak barang-barang terlarang yang ditemukan. Bersama dengan itu, di kediaman Dayang tertinggi, tabib menyatakan penyakit Dayang tertinggi tidaklah mudah. Sementara di kamar para Dayang, ditemukan buku terlarang. Setelah menemukan banyak pelanggaran, mereka memutuskan untuk pergi ke kediaman Dayang tertinggi. Di sana, Dayang Chaui dan Dayang tertinggi sangat terkejut. Mereka dimarahi karena tidak dapat mengatur Dayang-Dayangnya dengan benar. Saat sedang dimarahi, Dayang tertinggi batuk, sehingga Dayang kepala bertanya apakah ia sedang sakit. Tiba-tiba dari luar terdengar kegaduhan. Para penjaga membawa tabib yang telah memeriksa Dayang tertinggi. Dia telah mengaku bahwa ia telah memeriksa Dayang tertinggi. Kabar itu akhirnya diketahui oleh Chaui Pansul. Ia lalu menemui Tuan Oh. Tuan Oh sangat murka. Ia menyalahkan Chaui Pansul karena telah memasukkan pria ke dalam istana. Rumor Dayang tertinggi yang sakit langsung tersebar. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan Dayang tertinggi? Ada yang berpendapat Dayang Chaui lah yang akan menggantikannya karena sudah lima kali keluarganya mengisi jabatan itu. Sementara Dayang Kepala dan Tuan Oh mulai merencanakan siapa yang akan menggantikan Dayang tertinggi. Mereka berpikir mereka harus mencari seseorang yang bisa dijadikan boneka untuk mengisi jabatan itu. Dayang tertinggi mengajukan Dayang Chaui untuk menggantikannya. Namun Dayang Kepala mengatakan, hal itu tidak akan diterima oleh ratu. Dayang tertinggi lalu mengajukan beberapa nama, namun Dayang Kepala tidak menerimanya karena beberapa alasan. Dayang Kepala mengusulkan seseorang. Tapi Dayang Kepala sedikit ragu, karena sudah beberapa tahun, ia hanya bertugas di gudang kecap. Namun Dayang Kepala berpikir, ia dapat dijadikan boneka, sehingga memilihnya. Dia adalah Dayang Jung, Dayang yang mereka pilih. Selama beberapa tahun, ia hanya menjaga gudang kecap lalu bernyanyi, berpuisi, dan mendongan untuk Dayang Kepala. Saat sedang asik bernyanyi, ia dipanggil oleh Dayang Kepala. Ia pun akhirnya menemui Dayang Kepala. Ia diberitahu bahwa ia akan diangkat menjadi Dayang tertinggi. Setelah membicarakan beberapa hal, ia akhirnya menerima jabatan itu. Berita pengangkatannya segera tersebar. Dayang Han yang mengetahui berita itu sangat terkejut. Berbeda dengan Dayang Choi yang terlihat biasa saja, karena sebelumnya ia telah mengetahui hal itu. Setelah pengangkatannya, Dayang Jung menemui Dayang tertinggi sebelumnya. Dayang Jung mengatakan menerima jabatan itu, karena mengetahui Dayang Choi akan membantunya. Setelah menemui Dayang tertinggi sebelumnya, Dayang Jung menemui Dayang Han. Dayang Jung bertanya, mengapa Dayang Han tidak menemuinya untuk memberi selamat seperti Dayang yang lain. Dayang Han berpikir, Dayang Jung tidak seharusnya menerima jabatan itu. Dayang Han khawatir jika Dayang Han akan melewati kehidupan yang sulit nantinya. Jangga mengatakan, ia ingin melewati kehidupan yang muda, tapi ia selalu mendapatkan kehidupan yang sulit. Mendengar hal itu, semua orang pun langsung tertawa. Di hari pertamanya sebagai Dayang tertinggi, pagi-pagi buta, ia sudah berada di dapur. Ia ingin memasak dengan tangannya sendiri untuk raja di hari pertamanya sebagai Dayang tertinggi. Satu persatu makanan, ia buat. Untuk makanan selanjutnya, ia memotong satu ekor ayam. Ia pun mulai mengambil bumbu dan mencampurnya dengan daging. Semua orang terkesima melihat keahliannya memasak. Dan akhirnya semua makanan selesai dan segera dihidangkan untuk raja. Sebelum raja makan, Dayang kepala memperkenalkan Dayang Jung sebagai Dayang tertinggi yang baru kepada raja. Raja lalu bertanya, apakah Dayang Jung yang membuat sendiri semua hidangannya? Raja pun mulai memakannya. Perlahan-lahan ia mengunyah dan menikmati rasanya. Ia lalu bertanya, mengapa rasa dagingnya berbeda? Dayang tertinggi lalu menjelaskan, ia memasaknya dengan resep bahasia dari Cina. Raja menguji makanannya dan lanjut memakannya. Setelah menjamu raja, Dayang tertinggi berkumpul untuk makan bersama Dayang bawahannya. Saat semuanya telah duduk, Dayang tertinggi heran, mengapa Gem Yong duduk di dekatnya. Dayang Choi mengatakan, Gem Yong memiliki indera perasa yang sempurna. Mendengar hal itu, Dayang tertinggi langsung menyuruh Gem Yong mencicipi makanannya. Lalu bertanya bumbu apa yang digunakan. Dengan penuh percaya diri Gem Yong menyebutkannya satu persatu. Dayang tertinggi melanjutkan pertanyaannya. Lalu Dayang tertinggi menyuruh semua orang mencicipi makanan yang sama. Dayang tertinggi kemudian bertanya, apakah yang Gem Yong katakan benar? Dayang Choi menjawab yang dikatakan Gem Yong, sudah benar. Tiba-tiba ada yang mengatakan, itu adalah buah kesemek matang. Jang Yong mengatakan, bukan gula yang digunakan, tapi buah kesemek matang. Dayang tertinggi bertanya lagi, mengapa ia mengira itu adalah buah kesemek. Mendengar jawaban Jang Yong, Dayang tertinggi langsung tertawa dan mengatakan Jang Yong memiliki perasa yang sempurna. Ia meminta, agar semua Dayang belajar bersama dengan temannya, dan kemudian meminta Gem Yong kembali ke tempatnya. Ia juga mengatakan akan menyerahkan posisi Dayang tertinggi kepada orang yang hebat. Dan akhirnya, mereka makan bersama. Setelah kejadian itu, Dayang Choi terlihat sangat kesal. Gem Yong juga terlihat sedih karena merasa kalah dari Jang Gam. Dayang Choi menurut Gem Yong diam dan berkata mereka harus kuat untuk melindungi keluarga mereka dan juga mereka harus bisa membalasnya. Sementara, Dayang Han akan mulai melatih Jang Gem. Ia meminta Jang Gem membawakan satu tumbuhan setiap hari dari gunung selama seratus hari. Setiap tumbuhan yang Jang Gem bawa, akan ia jelaskan manfaat, kekurangan, dan kelebihannya. Dayang Choi pun mulai melatih Gem Yong. Dengan teknik yang berbeda, Jang Gem dan Gem Yong dilatih. Hingga dewasa Jang Gem terus dilatih dengan teknik yang unik dari Dayang Han. Hingga suatu hari, ia berhasil menyelesaikan tugas dari Dayang Han. Ia langsung berlari menemui Dayang Han. Karena terlalu senang, ia tidak menyadari Dayang Han sedang mengikuti rapat bersama Dayang lainnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.